Saat ini stok bulog itu khusus di NDB itu jumlahnya 4.700 ton 4.700 ton kemudian masih dalam perjalanan atau istilah kami di bulog itu stok dalam perjalanan itu sekitar 23.000 ton itu dari jatim jadi stok dalam perjalanan itu dari jatim Oh pengangkutannya itu melalui darat dan laut khusus di Bima untuk nilai Sumbawa kemudian nilai Pulau Lombok itu kita menggunakan darat stok ini digunakan untuk bantuan pangan bantuan pangan sampai saat ini kita mendapat penugasan dari pemerintah itu selama 6 bulan ya selama 6 bulan nah kemudian 2 bulan ini kami diberi target oleh Bapak Nas dan termasuk juga dari direksi kami ini 2 bulan ini harus selesai tuntas 100% untuk bantuan perempuan pangan kemudian kebutuhan yang kedua adalah untuk SPHB atau operasi pasar saat ini mulai Januari rekan-rekan di bulog tiap hari melakukan operasi pasar ya bekerja sama dengan institusi pemerintah daerah khususnya dinas perdagangan sebagai apa ini koordinator di lapangan ya dinas perdagangan itulah yang mengatur dimana akan dilakukan operasi pasar kemudian yang kedua melalui perdagang-perdagang yang sudah terdaftar di dinas perdagangan maupun terdaftar di bulog itu setiap pasar kita juga kita pasok ke seluruh pasar di wilayah NTP tidak hanya di Pulau Lombok tapi Pulau Sumbawa pun tetap dilakukan operasi pasar berapa besar dari hasil diskusi kami internal kami kalau kemarin-kemarin itu perdagang itu maksimal 2 ton per minggu sekarang itu per transaksi ya per transaksi 2 ton artinya dalam satu hari bisa lebih dari 2 ton asal transaksinya atau analisa dari rekan-rekan internal kita itu mereka sanggup membeli di atas 2 ton itu kami perlu memperolehkan ya sudah tidak ada lagi batasan 2 ton per minggu jadi kita sudah menggunakan per transaksi 2 ton mau satu hari 10 ton boleh asal mampus aja ya dan itu juga diawasi oleh rekan-rekan setiap sepangan kemudian Hai kemudian dinas perdagangan kemudian BKB kalau disini DKB ya badan ketahanan pangan kemudian dinas sosial nah headnya binerang sudah tahu apabila perdagang itu menjual di atas head harga eceran tertinggi makanya kami tetapi tidak ada toleransi untuk melakukan backlist pada pedagang-pedagang itu dan itu tidak akan lagi kita gunakan untuk menyalurkan SPHP atau operasi pasar itu juga atas dasar temuan-temuan atau laporan-laporan dari Satgas Pangan bahkan di internal internal kami pun juga melakukan sidak langsung ke pedagang-pedagang kemudian yang lain rekan ini mungkin tambahan bahwa dua tahun ini kita sama-sama tahu bahwa produksi kita sedang menurut ya memang dampak dari produksi ini mempengaruhi harga beras saat ini harga gabah berkisar antara 7500-8000 kalau dikonversikan menjadi beras ya memang jatuhnya harga beras itu 16000 nah memang tadi saya sampaikan bahwa harapan pemerintah satu-satunya ada di bulok dan bagi kita dalam sejarah NTP pun akhirnya kita menerima impor karena kebutuhan tadi yaitu penugasan bantuan pangan dan operasi pasar kita tidak bisa lagi mencegah apa kedatangan beras impor karena sangat-sangat penting kemudian yang paling penting rekan-rekan selain mendapat pasokan dari Kanwil Jatin kita akan mendapat langsung beras impor dari negara asal kenapa saya minta langsung dari negara asal efek dominonya adalah pendapatan daerah kalau kita menerima move NAS dari Kanwil Jatin maka tidak ada pendapatan daerah tapi kalau kita langsung mengirim atau menerima beras LN dari negara asal itu ada pendapatan daerah ini yang mungkin baru kali ini dalam sejarah kita menerima beras impor itu langsung dari negara pengirim dengan tujuan itu tadi ada pendapatan daerah efeknya itu sudah pasti yaitu bisa menambah tenaga kerja khususnya buruk di pelabuhan ini kalau kita 4.000 ton ini boleh dibilang stok ini kritis sekali Pak kemudian kebutuhan kita sebulan itu 45-50 ribu ton jadi gini Pak bul 4700 ini yang hari ini loh ya yang hari ini ya tadi saya sampaikan masih dalam perjalanan perjalanan itu setar 23.000 ton ya kemudian yang masih print lock-up kalau kita itu perintah logistik yang belum terlayani ya itu sekitar 45.000 kurang 23 45.000 kurang 23.000 berapa itu ya Nah itu juga akan menyusul jadi total sampai dengan bulan Hai Maret itu 45.000 beras mufnas dari jatit ya mudah-mudahan nanti Maret air Maret atau awal April Sudah sudah panen raya sudah panen raya kemudian tadi ada tambahan lagi 13.000 langsung dari negara pengirim telat 13.000 itu rencana dilembar dan di imai ah mungkin ya sekitar Maret awal Maret awal itu di luar dari 45.000 di luar dari 45.000 rencana untuk kebutuhan sampai tiga bulan kedepan yang 13.000 ton Thailand peta masih belum ada info 25.000 kebutuhannya itu berapa 45.000 4,7 ton 4.700 ton sudah di gudang 23 dalam perjalanan sisanya masih dalam masih di perinok belum terbit jadi totalnya 45 Hai 45 ribu ton itu belum termasuk yang 13.000 dari Thailand Hai 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 Terima kasih.